abang reno, abang reno, abang reno yang nikah ibu krisin yang di uber uber entertainmentnya ada gak? nyanyian-nyanyian, lagu-lagu sehari ini sama reno nyanyi bagus sekali oh iya? berdua, duet? oh lagu apa? hai sab 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 kali ini gue habis stepping perspektif bersama dengan salah satu legenda perfilman Indonesia kalau gak tau kalian bukan orang Indonesia udah pindah warga negara aja kalau gak tau sosok yang ini dia adalah ibu krisin hakim hai, halo saya juga disertai oleh sopiter kita ayo deketan jangan jauh-jauh pak deketan jangan jauh-jauh biar romantis pasangannya sangat romantis tadi dari perspektif terima kasih ya ibu krisin di perspektif abis dikerjain ya sama Robert Perspektif, setiap Sabtu jam 10 malam Tidak berhenti-berhenti PDA Public Display Affection Ya kan, saya jadi kangen sama pacar saya Jadi saya ingin membicarakan sesuatu yang penting untuk persatuan Indonesia Ini adalah materi yang akan memperkuat silaturahmi pendukung Capres-Cawapres yang manapun Itu mengenai pernikahan Siareno Ini adalah informasi memperkuat persatuan Ibu Christine Jadi netizen ini terbelak Abang Reno, Abang Reno, Abang Reno yang nikah Ibu Christine yang di Uber-Uber Iya, Renosang, Ricang Selamat ya kepada mereka Tapi saya baca, saya baca kan Ibu Christine, Pak Yerun juga ya, kan ada di sana ya Oh enggak, berarti Ibu Christine Oke, Ibu Christine kan ada di dalam acara tersebut Nah, kemudian Ibu Christine kenapa sih kemudian tergerak hatinya bilang jangan pada julid Emang sekarang udah pada julid banget semuanya Enggak pernah baca, karena jujur aja Ibu Christine enggak tek Jadi enggak pernah bisa buka Instagram atau itu enggak pernah Jadi enggak tahu tuh apa yang diomongin Oh ini diomongin orang banyak Ya, cuma dari teman-teman media aja kan Dibilang begini, aduh jangan begitu deh Nah, pernikahan itu kita kan sebagai hamba Tuhan ini, ciptaan Tuhan, karena pernikahan itu adalah sudah ketentuan Tuhan Kan lahir, mati, eh malahir, jodoh, mati itu hak prerogatifnya Tuhan Jadi kenapa mesti diributin sih gitu loh Gak apa sih pada heboh Indonesia Ini sampai terpecah loh, ada yang bilang Kenapa sih sembunyi-sembunyi Kenapa sih gini, kenapa sih Sebetulnya sih bukan sembunyi-sembunyi Karena wajar ya Sekarang belum nikah aja udah di uber-uber terus gitu kan Betul Nah, ini dua keluarga yang baru mengenal dengan singkat Wajarlah mereka kalau empamanya ingin, apa ya, acara keluarga ini intimate gitu loh Intimate, betul Intimate gitu kan Dan sakral, karena memang ini ibadah gitu, pernikahan itu sebuah ibadah Jadi, wajar Dan itu hak setiap pasangan dan setiap keluarga Ya, hak mereka gitu loh Betul Kenapa harus dituntut, gak punya hak untuk menuntut loh Nah, saya sih sebenernya penasaran mewakili pertanyaan rakyat netizen yang maha tahu ya Dan maha benar Istibar, istibar Jadi gini, ini tuh pertanyaan dari teman-teman Ibu Kristen terserah mau jawab, mau gak terserah, gak apa-apa Jadi ya, tapi kalau mau jawab, jadi saya pastikan ini pertanyaan yang gak susah juga sebenarnya Saya pengen tahu nih Pada saat di Tokyo Pemberkatan, akad nikah, Reno dan Syahrini Makanan yang disajikan apa? Ibu Kristen telpon Abang Reno Abang Reno, ini maaf ya Ibu Kristen, apa namanya Udah di uber-uber nih, jadi mau minta izin dulu Boleh gak? Itu kan Ya, Tante Kristen maaf ya gitu kan Maaf ya, jadi ini ngerepotin, jadi ngedang Enggak, gitu kan Nah, jadi saya udah bilang juga sama mamanya gitu Karena saya merasa, itu bukan hak saya Bener Jadi, intinya adalah Ya, seperti yang mungkin sudah dilihat juga ya Ibu Kristen teman dari mamah papahnya Reno Udah lama Udah lama sekali juga gak ketemu, terakhir bulan puasa Tapi belum dijawab, ibu makanannya apa yang disajikan? Ya lupa, ya lupa Yang kedua, ada MC-nya gak disana? Ada, tapi ini Dari, apa, adat Sunda Oh, adat Sunda MC-nya adat MC-nya adat Orang Indonesia Orang Indonesia Namanya? Lupa Lupa, oke, gak apa-apa Entertainment-nya ada gak? Nyanyian-nyanyian, lagu-lagu Seharini sama Reno nyanyi, bagus sekali Oh iya? Berdua, duet? Oh, lagu apa? Lupa Lupa, 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 lupa lagi Lagu barat jadul, lagu barat From this moment From this moment Nah, 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 nah Kamu tau? Oh, bener Gak tau? Bukan, bukan Lupa, sumpah lupa Yaudah, yaudah Sumpah lupa Sumpah lupa Kau kan mereka nyanyi berdua Oke, kira-kira tamunya Kisaran berapa? Seratus, dua ratus Gak sampai Gak sampai? Gak sampai dua ratus Karena cuma keluarga dekat Dan temen papah-mamahnya Reno dekat Dan temennya Syahrini dekat Temennya Reno dekat Oke Temennya Reno dekat Temen sekolahnya Oh, Reno Gak sampai Oh iya? Oke Temen Syahrini juga kurang lebih Segitu Oke Kemudian, ini pertanyaan Ini bukan pertanyaan saya ya Tapi ini pertanyaan netizen Bu Krisnya gak ujar juga gak apa-apa Bergi ke sana dibayarin Ini pertanyaan siapa sih? Gak usah Gak usah dijawab Gak usah dijawab, oke Kemudian undangan diterima Berapa hari sebelum Sebelum acara Sebelum acara Sebelum acara Saya kan justru awalnya Tahunya kan dari Dari media-media itu Oke Tapi saya tidak pernah Menanyakan itu Pada saat saya ketemu sama Mamahnya Reno Saya gak mau bertanya Atau ketemu sama keluarga Pokoknya nunggu undangan aja ya Tapi undangannya udah lama Dikasinya Sampai Mama Undangannya lama Sebulan sebelum Mamahnya Reno Yang bilang Terusnya Belum Februari Sibuk Udah kode tuh ya Tante ya Udah kode Itu kodenya dari bulan Pokoknya untuk mamahnya Reno Saya gak sibuk Kodenya dari tahun lalu Enggak Karena saya juga sibuk Kan tahun lalu tuh Jarang ketemu Jadi Baru ketemu itu Baru ketemu itu Baru Kemudian ini pertanyaan terakhir Dari netizen mahabenar ini Souvenirnya apa Dari kawinan Khojirom Ya Itu 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 Yang indonesia Mau tahu Terlalu pribadi Oh terlalu pribadi I'm sorry Ibu super personal Kenangan manis Kenangan manis Iya Karena melihat Pasangan dan keluarga Yang semua berbahagia Gitu Saya Ibu Christine gak pernah Melihat Yang auranya Begitu Bagus Cahayanya Begitu Bagus Bersih So Handsome So charming So charming So handsome Kalau gitu Coba katakan sekali lagi Pada mereka yang masih julid Ibu Christine Biar udah Selesaikan Kejulitan kalian Kalian gak punya hak Untuk menghakimnya Seorang Apalagi Biarkanlah Mereka Menjalin kehidupannya Dengan bahagia Karena perjalanan Yang mereka harus lalui Pasti masih akan Sangat panjang Mereka mempunyai Kewajiban juga Yang besar Pasti sebagai Pasangan baru Do you want to say Some prayer to Reno and Sharini as well Yeah All the best in life And lots of luck Lots of luck Happiness Healthiness And harmony And harmony Semoga dapat terus langgang Two persons one thought Two person one thought Oh two person one thought Dua orang satu pikiran Dan semoga dapat menjadi Sama romantisnya Seperti romantisme Ibu Dan juga Oh so sweet Terima kasih ibu Dan bagian julid Bertobat lah Kenapa kamu Tanya Ya emang si jodoh Tangan ternyata Ya iya Pastikan Membuat kamu Ya enggak Kalau aku Intinya sih Pasti benar sih alasannya Sibuk Terus Kita Kita Ingin Masuk Belum yakin 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 Atau dia yang belum yakin sama kamu Nah itu enggak tahu Yang gimana Coba sayang Kalau kamu dengar ini Komen aja di bawah Kalau kamu yakin Tapi kita kan semuanya punya idealisme Kalau Memasuki pernikahan itu Sudah siap mental dan finansial Sebenarnya Jadi Kita tuh tidak ingin Apa-apa tuh Mental udah siap belum? Mental udah siap Sudah cukup Sudah cukup Finansialnya belum Jadi calonmu mentalnya udah siap Mentalnya Puji Tuhan Sepertinya sudah Ya mungkin ya Jadi kalau mental siap Tapi finansial belum Kalau bisa Kita juga ya Rasanya setelah kawin Rezekinya tambah banyak ya Dari belum punya rumah Sampai punya rumah Saya minta izin Kalau boleh resepsinya disini aja Bagus Boleh Boleh dengan senang hati ya Ini bagus Senang hati Jadi saya tuh Punya cita-cita Ini sudah dipakai beberapa kali Peningkahan keponakan Oh benar Jadi kamu juga boleh Itu cita-cita yang nikah di Bali Benar Jadi Kayaknya Keluarga kamu masih dateng ya Iya Makanya ke Diara sini aja Kan udah kayak di Bali juga Boleh 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 Ini kan garden party bisa Iya Full party Full party Mau pakai tarok pelaminan situ bisa Oh sana pelaminan Kalau mau pakai pelaminan Itu yang tempat olahraga Oh iya gitu Kita ikutin ya Tempat olahraga itu Itu bisa jadi stage Boleh 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 Mas sendiri Mas sendiri Mas sendiri Mas sendiri Mas sendiri Mas sendiri Dari mana Boleh ya Cine Boleh ya Cine Boleh gak Oh boleh Boleh Oke Jadi gimana Jadi kita lagi Kita lagi Melihat venue Perkaminan gue Boleh Verb Terima kasih.